Vaksin influenza ternyata tidak hanya melindungi dari virus influenza loh Tapi juga memberikan pelindungan terhadap virus corona Nah, di video yang kali ini saya khusus akan membahas mengenai influenza Dan juga vaksinnya, vaksin influenza Mengenai tipe-tipe influenza, lalu jenis vaksin influenza Efek samping yang mungkin muncul setelah vaksin influenza Nah, tonton sampai habis ya Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Nah, kali ini saya mau membahas tentang influenza Influenza itu sendiri tentu penyakit yang cukup menjengkelkan ya Kalau kita terkena, bisa-bisa nggak enak badan Dan bisa-bisa sampai tidak bisa masuk sekolah atau masuk kantor Karena pusing, hidung berair, jadi tenggorokan, batuk, badan lelah, capek Ya, itu memang gejala-gejala dari virus influenza Virus influenza ini sendiri berbeda dengan common cold Common cold itu penyakit pilek yang lebih ringan Yang dikarenakan oleh virus-virus tipe lainnya yang bukan virus influenza Influenza bisa sampai menyebabkan seseorang terjadi infeksi paru Dan bahkan infeksi ke seluruh tubuh Dan juga bisa sampai mengakibatkan kematian contohnya Nah, influenza ini sendiri karena cukup berbahaya Makanya ada vaksinnya Ada dua tipe virus influenza yang bisa menyerang ke manusia Tipe A itu yang umumnya lebih berbahaya Dikarenakan bisa mengalami mutasi dengan virus influenza yang sudah dipinatang Jadi tipe A ini bisa pada manusia dan bisa pada binatang Misalnya kalau dia pada burung atau pada babi Jadi bisa terjadi mutasi Sehingga bisa mengakibatkan jenis virus yang berbahaya Seperti yang flu burung, flu babi Nah, kalau yang tipe B itu yang lebih ringan Mutasinya tidak mengakibatkan perubahan struktur virus yang berbahaya Di Indonesia kita memiliki dua tipe injektif Jadi injeksi vaksin flu Kalau di luar negeri itu ada yang pembeliannya secara nasal atau hidung Jadi kalau yang pembeliannya secara hidung Itu virusnya hidup Tapi kalau yang di injeksikan Itu virusnya sudah inaktif dan sudah dipecah-pecah Jadi virusnya itu sudah mati Hanya partikel kecilnya saja yang diberikan ke tubuh kita Dan membentuk antibody untuk tubuh kita Nah, antibody yang terbentuk itu akan secara maksimal terbentuk Setelah kurang lebih dua minggu Jadi kalau teman-teman yang habis divaksin Kemudian kebesokan harinya kok mendadak flu Batuk, bersin Ya, jelas saja Karena memang belum terjadi efek pelindungan dari vaksinasi influenza itu sendiri Karena vaksin memang tidak memberikan pelindungan secara 100% Tapi bisa memberikan pelindungan hingga 90% Pada orang yang telah divaksin Jika nantinya dia terkena flu Maka flunya akan ya ringan-ringan saja Dan juga kalau dia biasanya perlu waktu kurang lebih 10 hari untuk sembuh Ini ya kurang lebih 2-3 hari sudah bisa pulih Karena hitungannya, tubuhnya sudah membentuk antibody Dikarenakan pemberian vaksinasi yang sebelumnya Sehingga ketika benar-benar dia terinfeksi virus flu Maka antibody tersebut langsung membantu untuk melawan virus influenza yang masuk tadi Nah, yang injected itu sendiri Di Indonesia kita kenal ada 2 tipe Yang 3 strain dan yang 4 strain Nah, bedanya apa? Ya, tentu beda kalau 3 strain itu ada 2 tipe A dan 1 tipe B Jadi, tipe virus yang tadi saya sebutkan di depan ya Nah, kalau 4 strain Dia ada 2 tipe A dan 2 tipe B Dari virus influenza Tentu saja lebih melindungi kalau yang sobat-sobat dapat yang pastrain ya Nah, tapi harganya memang juga agak berbeda Tentu yang pastrain akan lebih mahal Kalau gejala-gejala yang bisa muncul setelah vaksinasi apa tuh dok? Ya, umumnya gejala yang muncul setelah vaksinasi itu hampir sama Pada semua vaksin ya Rata-rata hampir sama Nah, untuk flu sendiri Umumnya ringan Nah, itu hanya Nyiri-nyiri di daerah diinjeksi Bisa juga seperti flu Kita ada nyiri tenggorokan Batuk Rasa capek Lelah Ya, itu biasanya muncul segera setelah mendapatkan suntikan Namun akan hilang dalam 1-2 hari setelah mendapat suntikan Nah, kemudian juga Bisa muncul gangguan yang dinamakan Guillain-Barre syndrome Atau kelumpuhan yang dikarenakan virus flu-nya sendiri Jadi bukan dikarenakan dari vaksinasi sebenarnya Tapi pada beberapa kasus Dari 1 atau 2 dari jutaan dosis itu Bisa-bisa memang muncul kejadian GBS ini Dan jadi vaksin sebenarnya sih aman banget ya Karena ya tadi Dia sudah mati Dan hanya Partikel kecilnya yang membentuk antibody Namun memang kita sebagai dokter Harus menjelaskan ke teman-teman semua Bahwa ada resiko juga Akan terjadi Guillain-Barre syndrome itu Meskipun hanya Sedikit banget kejadiannya Jadi Jangan khawatir ya teman-teman Karena Keuntungan di vaksin Tetap jauh lebih tinggi Daripada Beberapa resiko-resiko yang akan muncul tadi Kalau terjadi hal-hal tersebut Bagaimana dok? Kalian bisa langsung konsultasi Ke dokter yang menyuntik kalian Atau untuk sementara Kalau misalnya kalian merasakan nyeri Yang sangat Kalian bisa meminum Obat paracetamol Apakah teman-teman Sudah rutin melakukan vaksin flu Karena Pemberian vaksinasi flu ini Memang rutin diberikan Setiap satu tahun sekali ya Nah Kalau pada anak-anak Yang baru saja mendapatkan vaksinasi Itu perlu mendapatkan dua dosis Di awal pertama pemberiannya Nah setelah itu Baru kemudian satu dosis setiap tahun Saya sendiri Di vaksin flu setiap tahun Dan saya merasakan manfaatnya Untuk saya dan juga keluarga saya Tentunya Nah Kalau teman-teman ada pertanyaan Atau apapun Jangan lupa komen ya Nah Jangan lupa juga untuk like video ini Subscribe channel saya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Supaya Kamu terus update Info-info kesehatan Dari saya Dan jangan lupa untuk share video ini ya Karena Dengan men-share Maka kalian akan membantu Untuk mensehatkan Lebih banyak orang lagi Bye-bye 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 Bye-bye